nah ini pas dia jinak, jadi ketika dia baru menetas kita pegang di kakinya, jangan di sayapnya, karena sayapnya masih rapuh sayapnya itu rapuh sekali sayap kupu-kupu itu rapuh papiliodemolus alias kupu-kupu jeruk baru keluar dari kepompongnya dan temennya masih ada banyak temennya ini cantik sekali dan akan ditambahkan ke bunga kemuning kalau dia baru menetas ini masa-masa yang rawan ya tapi ini juga masa-masa yang jinak jadi bisa kita pegang tangannya kayak gini jadi ketika dia baru keluar dari kepompong selama 1-2 jam dia akan belajar menegangkan sayap-sayapnya seperti ini jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita pegang nah seperti ini kita pindahkan ke bunga kemuning yang lagi baru mekar juga harumnya kita pindahkan jadi dia bisa langsung nyeruput nektar dari bunga kemuning atau kita pindahkan ke bunga yang lebih banyak ya oke kita pindahkan nah ini pas dia jinak jadi ketika dia baru menetas kita pegang di kakinya jangan di sayapnya karena sayapnya masih rapuh sayapnya itu rapuh sekali sayap kupu-kupu itu rapuh kita taruh di bunga tapak darah tapak darah oke lah taruh taruh eh sini aja dulu jadi kalau ini di alam bebas ya ini memang sempuk nih bagi predator nyokupu-kupu saat-saat yang riskan ini tapi karena disini ditangkarkan nah nanti dia akan menyeruput bunga tapak darah kebetulan disini banyak bunga ada raulia ungu ada batapia juga hmm kayaknya terlalu ini gunakan lagi aja lah ke bunga yang dia sukai warna kalau pagi dia biasanya menyukai warna warna kuning dan nah ini banyak banget nih bunga apa ini bunga lantana hmm Terima kasih telah menonton!